Kita sekarang dari samping Masjid Umawi, ada jame Orta Maskus yang belakang sana Kapan-kapan lagi jalan? Sekarang mau mau late, belum nanti malam KBRI Kalau nanti malam masih sempet, main gak apa-apa kalau mau itu juga Dan sebelah kanan kita ini ada makamnya Salahuddin Alayubi dan Syekh Sait Ramadhan Albuti Dan disini agak lengang jalannya karena ini bukan pasar Pasar yang pusatnya atau intinya Tapi jalan untuk supaya kita tidak terjepat dalam kemacetan lagi Karena lautan manusia membanjiri di tengah Pasar Hamidiyah dan sampai Masjid Nabi 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 Sumaya Dan ini adalah rumahnya Raja Zohir, Palik Zohir Yang punya kuasaan ini Dulu sering sekali kita khawatir sampai waspada gitu Tapi sekarang sudah tidak lagi ya Dulu suara-suara berhubungan, 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 betul tempat itu Sangat terdengar jelas meski penjaranya 1, 2, atau 3 kilo di luar kota Tapi kita kena efeknya karena suka menyasar juga di kota ini Sehingga banyak sekali tempat berjatuhan Baik suka luka atau tinggal di tempat Tapi sekarang semua itu sudah berlalu Tidak ada lagi bisa untuk rakyat surya Hanya kebahagiaan dan keemangan Dan kita lihat di sebelah kekhianan diri Itu juga tetap toko ya Berbagai macam keperluan dan keperluan ada di sini Mulai dari makeup, keperluan handi Dan keperluan untuk perambut rumah tangga Semuanya ada di Damascusi Di Asroniah tempatnya Dekat dengan Masjid Agung Bani Umayah Dan juga Darul Hadis Dan Nuria Atau Asroniah Dan di depan kita Kita akan lihat benteng Damascusi Yang mengundungi pemerintahan dinasti Bani Umayah Dahulu kalah Dan tapi sekarang tidak berfungsi Dan tidak diperbolehkan masuk Karena demi keamanan dan penyamanan Benteng tersebut Tidak rusak dan lain sebagainya Kita akan lihat dan dukat Sangat ramai sekali ya Dan kita sudah lihat di depan adalah benteng Jadi kita tadi masuk lewat kesana setelah kiri Dan kita keluar dari jalan yang lain Dan lihatlah di sana Seperti yang kita katakan tadi Ada unggul-unggul kalau orang Jawanya bilang Di atas itu di hiasi Untuk menyambut maulid Nadi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan inilah benteng Damascus Surya Dari sana Masjid Agung Bani Umayah Darur Hadis Dan juga Suk atau Pasar Hamidia Dan ini adalah benteng Damascus Benteng Damascus yang melindungi dari serangan Para musim Ada mobil PUBG Jadi Jadi Terlihat Inilah pintu masuk dari bawah Dan juga Dari atas Lubangnya untuk memanah-memanah ya Dan ada tulisan ayat Al-Quran Di sebagian tempat Yang namanya Jalan Asroniyah Jadi kita akan jalan pulang menuju kampus Dan kita akan menghadiri acara maulid lagi Dengan ijazah kitab yang berbeda Dan syekh yang berbeda Terlihat Betapa sederhananya rakyat itu ya Itu sahaja Dan benar-benar menikmati Apa adanya Dari dalam negeri mereka sendiri Tanpa ada Sempur Tangan Perusahaan Dari negara-negara lain Kejayaan Bargu Sehingga tetap kuat Dengan Barguan dari negara-negara sebut Saya akan sebagian Inilah Benteng Damascus dari belakang Yang panjangnya Sangat besar sekali Kita lihat sebelah kanan ada Taman Tempat temuan Lepunga yang sejuk dan segar Sudah penjual-penjual makanan Dan barang-barang antik Terbuat dari kuningan Berjalan di Kota Tuada Damascus ini Tidak ada Bosannya sama sekali Di segala musim Karena selalu Menghibur Siapapun Yang memandang Dan ini salah satu juga Pintu masuk Di Benteng Damascus itu Yang dijaga ketat oleh Salah satu militer Checkpoint Sehingga kita harus Izin dulu masuk Lalu sebelum 4 klik Dibuka Siapa saja bisa masuk Dan ini Salah satu Kenampakan atas Di Atas benteng Tepat di bawahnya Di samping kita ini Ada Keburan Atau makam Salah satu sahabat Nabi Muhammad Teriwayat hadis Yang termasuk Paling banyak Yaitu Abu Darda Pintu masuk Di keburgan Di dalam penteng Dan ini adalah Masjid Sangat ramai Sekali Sudah susah Sekali lewat Di sini Dan kita lihat Memang Di sini Cuaca Yang kali ini Sangat lucu Karena Sudah hampir Masuk ke musik Pintu ini Gemah maulidi Dan masku Sangat Begitu menggema Di toko Di pasar Tempat-tempat umum Semua Melanjutkan Salawat Dan menunjukkan Salam Salawat Pada nasi Muhammad Balawa Salam Dan ini adalah Pintu gerbang Masuk Menuju area Masuk Masuk Setua Yang dijaga ketat Juga oleh Militer Dan Checkpoint Kita akan Matikan kamera Dari Supaya Tidak Kena tegur Dan ini Salah satu Toko-toko Pinggir-pinggiran Jalan Yang Juga Nyetel Salawat Di Saya nyari Taksi Langsung Terima Kita beli Kita beli Jadi jus delima dulu Jadi ini ada jus delima Sangat sejuk sekali Buah delimanya pun segar Merah Dan satu gelas harganya 500 Pound, syriah pound Hai rumah Lima, kita buat Cara tradisional Dan asli tanpa campur Tangan gula Dan bahan-bahan Kuatan lainnya Dikasih es Dan langsung peran Dari alat tradisional Siap Sampai jumpa Tarkan Salam Dan Sampai jumpa selamat menikmati 500 tira surya itu atau 500 siria pon itu kurang lebih 10 ribu rupiah satu gelas dua buah jadi lima itu bisa jadi satu gelas dan ini buahnya bisa kita lihat sangat segar sekali tertuji ya bapak itu menikmati join dengan anak-anak murah, muriah, sehat ada bukan semangat lima ada jeruk juga namun segar sekali selamat menikmati wow, kita lihat dulu sedot dulu merah jadi dengan satu lembar ruang ini oh, muntah ini dengan satu lembar ruang ini bisa dapat dua gelas dua gelas dan lima cukuran dan ini adalah napakan limanya wow sejuk sekali segar dicampur es dan memang sangat-sangat sehat tanpa bahan buatan dan campuran gula tidak sama sekali ya oke, thank you terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa untuk like dan subscribe video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati